Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sore selamat malam selamat siang buat kalian semua di video kali ini gua bakalan bahas chip bis posisi goalkeeper under 3 juta ya Kenapa gue milih sini under 3 juta karena kan udah gampang banget sih dapet koin ya yang dari holiday calendar aja kita bisa udah dapet 1 juta 600 kita 675.000 belum lagi dari event ini dari jalannya jalur dari mana lagi dari visi ngada koinnya nggak sih Iya ada sih ya jalannya jalur Oh enggak adanya village poin disini gua belum dapetin village poinnya baca dulu bentar kali enggak pegis gaca dulu ini aja kita possible catch of the day paling kanan batik possible ya semoga aja kita dapat dapetnya malah exp dan ini cuma bisa sekali ya Oh enggak ternyata guys coba lagi jadi buat siapa ya Oh dapet script script tiket ini buat dituker ini ada disini nggak dapet juga guys di tengah di kiri sekarang coba kita tengah jadi kanan masih aman dapat penggantinya kita kanan lagi udah harapin sip poinnya biar nice banget dapet poin cuman kita berapa kali 4 kali ya apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak dapat sih sign maksimin tapi kita dapat village poin nambah-nambah dan langsung aja kita ke pembahasan utama kita cip bis goalkeeper under 3 3 juta under 3 juta yang pertama gue pengen saranin adalah si Andy nah Mendy ini bentuk-bentuk harganya itu kita lihat dulu dan sebelumnya sebelumnya gua sebelumnya gua sebelumnya udah pakai si Mendy juga berapa lama-lama sih dari dari Nathiros gua nggak ganti-ganti tuh keeper dari Mendy terus walaupun ada beberapa keeper yang menjadikan dia tapi oke Mendy itu udah nyaman banget guys soalnya gue pernah ngelawan si ngelawan musuh yang ada yang pakai keeper Mendy juga dan itu gede banget sih apa kita lihat nih dan ternyata ada harganya yang Rp1.700.000 ya buat kalian adang nih bakal nggak muncul nih kan munculnya pasti yang Rp2.700.000 nih kalau nggak muncul berarti kalian refresh aja marketnya setiap 5 menit dan tapi jempol kalian nih jempol kalian harus rebut-rebutnya sama orang lain dan kita lihat aja disini seharga yang paling murah saat ini adalah Rp1.789.000 dan ini bisa berubah setiap saat karena kita nggak tahu market ini kadang naik kadang turun dan skill bootsnya itu number one link semuanya itu pasti Premier League overallnya 106 tapi statusnya nggak kalah GG sama yang 107 ke atas dan gua paling nyaranin kalian buat kalau kalian cuman mempunyai modal misalnya 2 juta nih buat tapi kalian masih ya sering sama keeper kalian boleh banget nih jadi coba dan lu gua recommended banget buat pakai si Benjamin Mendy skill bootsnya nggak terlalu eh skill bootnya paling bagus malah menurut gua yang number one atau reflect ya oh reflect dulu deh yang paling bagus menurut gua sih reflect terus number one kan baru sih GK generalis itu yang enggak guna nambahnya cuman dua and diving sama positioning doang yang GK generalis dan recommend yang pertama dari gue adalah Mendy ini ya 7.780.000 nah kan langsung kejualan guys orang coba kita refresh Oh yang 7800 ya kalian kalau yang gini-gini refresh aja setiap 5 menit pasti bakal harusnya sih ada muncul yang dibawah 3 juta yang lebih dua juta lanjut kita itu tak yang gue pengen yang saranin adalah si Bono persevilla tadi Canber gem 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 mistri Premier League sekarang wimpat campling dari baliga Bono dan yang paling murah disini berarti 2 juta 800 ya lebih telek anatus 27 ribu dan ini adalah pas event rival walaupun eventnya udah kelewat berapa ya udah kelewat 1 bulan ada gak ya ada sih harusnya udah kelewat 1 bulan tapi statsnya disini masih GG dan ini didapetin itu butuh modal sih harusnya modalnya lumayan cuman disini oh ya tadi Mendy tingginya 197 ya guys yang disini si Bono 192 entah kenapa gue ngerasa kalau keeper yang di atas 190 itu jago guys dibanding yang 180an karena pas di kita pas tendangan pisang tuh apa namanya finesse ya kalau kita finesse itu gak nyampe kalau yang si keeper yang di bawah 190 tau ya itu cuman perasaan gue doang tapi ya menurut gue sih yang tingginya di atas 91 kom 1 meter 92 eh gimana sih 192 meter itu kom GG sih lagi tadi Mendy 197 97 meter 1 meter 92 dan disini skill boost nya reflex udah jelas ini bagus banget buat kalian yang bingung mungkin yang pake skill boot masih pake gk generalis gak apa-apa juga sebenernya buat akhirnya di musik tapi gue mendingan pake yang reflex atau yang number one atau kalian bisa sesuaikan sih misalnya kalian udah ngeupgrade udah terlanjur gk generalis nih gak apa-apa juga sih sebenernya daripada kita harus update upgrade ini lagi upgrade skill boots lagi kan dan tadi bono adalah rekomen yang kedua dari gue telah Mendy dan selanjutnya itu ada si nubal 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 kita cek tuh aduh gak ada nges yaudah kenapa gak ada ya oh ini aja ya nubal tuh pindah ya dari dibayar kan dia nah ini dia harganya paling murah tuh ada yang 1.800.000 coba under 2.000.000 under 2.000.000 nah tadi kan si Mendy chemistry eh premier league terus tadi bono itu yang la liga dan sekarang yang tiguong yang liga perancis nubal 106 top transfer tapi kalian lihat GK nya generalis perutuhan gak apa-apa juga sebenarnya temen tuh tingginya 1,93 temen gue ini gg juga sih sekarang gue pernah ketemu nih orang temen temen ada ultimate tetep aja gg juga gantung cuman itu adalah recommend kedua yang ketiga dan kita under 2.000.000 ya guys yang oh ini gue cuman recommend 3 ya top 3 dari gue si Mendy terus tadi si ini Bono sama tadi Nubal itu 3 chemistry dari yang berbeda kalau seri A coba kita cek seri A seri A seri atau bundesliga trap ya pasti ya dan seri A ternyata yang di bawah 2 juta gak ada yang cuman dragoski dan itu pun gak premium coba kita naikin oh ada dragoski juga ternyata buat seri A berarti chip bis termurah berarti ya ini kan gue belum pernah ketemu ini jarang mungkin yang pake number one statsnya oke 188 masih masih tinggi gue gak mau tuh 185 eh 185 1,85 meter itu kayak kurang bagi gue coba kita ke bundesliga dek bundesliga tapi itu gak gue recommended ya guys gue saranin buat kalian dragoski tuh gak sih kayaknya trap emang berarti yang tipis sesuai masing-masing liga ya dari Premier League Mendy dari La Liga Bono dari bonus liga trap dari Liga Nubal Nubal dari Liga mana lagi terakhir Liga La Liga Oh no eh udah ya dari seri A gak ada dari seri A paling dragoski cuman kayaknya dari seri A itu gak ngerik dari seri A berarti siap kita coba kita under yang jago yang perang gue temuin berdasarkan pengalaman gak ada guys yang 4 juta oh karena ini mau keluar si Cezanski Cezanski Cezani ya di minggu besok bakal keluar Cezani dan itu pasti harganya murah karena dia 116 116 si salah kita lihat salah salah tuh harganya berapa ada gak ada guys uh ada kok bosan ya bantes ngadak Eka coba lihat kita lihat ulang 20 juta gak ada ternyata guys bener gak ada mungkin belum ini belum pada banyak token jadi masih ini masih mahal gitu oh seri A aduh sorry guys 20 juta oh ada kan 20 juta tuh 11 juta 16 juta paling murah 16 juta oh masih yang mahal sih ya player baru cuman buat player lama pasti ini first banget sih ini masalahnya tuh ada si now and later BL di ini gak akan gue pake ini salah walaupun gue gak suka LWRW tapi pemain yang memaksa gue untuk memakai si LWRW ini nah itu ototofik dan mungkin dari video ini cuman segitu dari gue cibis goalkeeper Mendy Bono Noble sama Bono Noble apa lagi sih Mendy Bono tadi kocok lupa sih anjir Bon Premier League Bendy si Lalinga siapa Lalinga Bono udah setiga trap ini Noble dan ini Dragowski dan lagu situ peringkat 5 ya dibawah yang satu Mendy dua Bono itu aja yang gue pengen saranin ke kalian yang masih atau yang low budget low budget maksudnya oke sekian video kali ini semoga kalian dapatkan pencerahan dan buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa share juga ke teman-teman kalian see you in next video bye abone abone Terima kasih telah menonton!